Intro Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah Saudara Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemudian yang kedua Bapak Erlangga Hartoto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tiga, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Empat, Ibu Tri Resma Harini, Menteri Sosial Dan lima dari Dewan Kehormatan Bidanggara Pemilu Jadi lima yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah Ini bukan berarti Mahkamah mengakumudir permohonan pemohon satu maupun dua karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartis itu kemudian nuansanya menjadi keperbiayaan kalau mengakumudir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim Jadi dengan bahasa sederhana permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024 Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah maka nanti biak-biak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!